selamat menikmati pagi-pagi dan video ini harus di upload nanti malam sebetulnya Rek video The Last Key 4.0 itu sudah ada cuman hilang dan kita gak enak mana gitu Rek, tapi gak apa-apa karena ilmunya ini memang tidak terbatas waktu dan memang itu bisa dibuat profit konsisten jadi tak buatkan di sela market apapun oke, lanjut Rek Bismillahirrahmanirrahim Halo Rek jadi apa kabar nih semuanya saya doakan semuanya sehat ya pada video kali ini saya akan membahas tentang The Last Key 4.0 atau kunci keempat dari CTC 4.0 oke langsung saja tidak usah berbelit-belit yang pertama kita akan membahas tentang market yang top market top agar tidak rawan sledding oke nah banyak juga pertanyaan teman-teman ke chat saya pribadi ke DM saya pribadi menanyakan gini mas market yang baik itu kayak gimana sih mas market yang gak bagus buat top itu kayak gimana sih oke jadi kita bisa tahu teman-teman catat ya langsung saja pada intinya kita adalah market yang baik ditandai dengan eh bentar cara membaca market yang baik adalah dengan membaca grafiknya membaca grafik oke jadi gimana cara tahu market yang baik adalah ketika grafik tersebut grafik dari aset tersebut dari aset ini dari aset itu bergeraknya itu bagus maksudnya gimana bergeraknya itu terus-terusan bergerak terus-terusan bergerak oke contoh kayak gimana ini nih nah jadi market yang bagus itu seperti ini ini nah dia itu terus-terusan bergerak gitu terus-terusan bergerak dan dia itu gak stagnan dan gak banyak stagnan nah ini ini market yang bagus nih kayak gitu jadi market yang terus-terusan bergerak kayak gitu itu bagus nah market yang gak bagus adalah market yang banyak yang gini yang tiba-tiba itu cetos ke atas atau cetos tiba-tiba buy cetos tiba-tiba sell atau tiba-tiba turun nah gitu jadi tiba-tiba cetos cetos nah gitu pokok tiba-tiba melonjak cetos gitu jadi itu itu market yang gak baik contoh kayak gimana dan banyak lempeng nah kayak gini nah market-market yang lempeng lempeng kayak gini itu market yang gak bagus kayak gini nih kenapa rawan sliding 1 menit tiba-tiba cetos mati ini gitu semakin gini ini nih detik 0709 07010 eh disini ya 07010 kayak gitu nah disini kita open posisi apa itu misal set of buy disini detik 00 pas detik 00 itu kita disini harusnya disini kayak gitu misalnya kita telat sat 0, berapa detik aja tiba-tiba keselading cetos masuk disini iya kan ya abisnya temen-temen gitu kan cetos kayak gitu nah itu gak bagus gitu rek terus habis gitu pokoknya ciri-ciri market yang bagus adalah market yang tidak tiba-tiba naik dan tidak tiba-tiba turun dan tidak banyak lempeng caranya bacanya di mana di grafik nah kayak gini nih market yang gak bagus kayak gini nih market yang gak bagus rek seperti itu kalau di general stick itu kayak gini sih biasanya itu doji 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 kayak gini rek nah ini market-market yang gak bagus jangan OP disini kayak gitu nah market yang bagus adalah praktika market tersebut terus-terusan bergerak cek di mana cek di grafik terus bergerak itu kayak gini nah terus-terusan bergerak cek historinya aja gitu terus ada satu lagi market yang paling bagus yang menurut saya yang paling enak untuk bisa dibuat OP adalah yang pertama adalah dari market index market index ketika market tersebut mempunyai presentasi yang tinggi itu marketnya bagus nah jadi ada beberapa tata cara untuk bisa membaca market yang bagus adalah yang pertama grafik tersebut grafik dari pair atau dari aset tersebut terus-terusan bergerak itu yang pertama terus-terusan bergerak dan gak banyak stagnan gak tiba-tiba cetos ke atas dan gak tiba-tiba cetos ke bawah kayak gitu dan terus-terusan bergerak itu bisa dibaca dan market yang gak bagus adalah market yang biasanya bukan yang biasanya memang sih yang banyak stagnan atau banyak jenuhnya tiba-tiba diem habis itu tiba-tiba cetos ke atas cetos ke bawah itu gak bagus gitu rek terus habis itu ada lagi biasanya normalnya biasanya ketika market tersebut memiliki prosentase gede itu biasanya bagus marketnya bagus gitu prosentasenya gede atau profitnya gede ini loh apa namanya ini loh perantase ini itu gede biasanya itu bagus gitu nah kalau saya sendiri lebih prefer itu pakai index gitu kalau saya pribadi kenapa karena index tersebut ketika bukan-bukan ketika prosentasenya kecil ya ketika prosentenya besar itu index tersebut itu bagus bagus banget market itu bergeraknya itu api gitu loh nah kalau misal di cryptocurrency itu bagus itu di etc usd sarip xrp usd atau di jg sampe n di zg usd itu bagus bagus atau ketika hasilnya ada satu market yang bagus banget namanya moniru kalau sebenarnya di kita di hp itu namanya xmr usd tapi masih tutup sampe april nanti kayaknya jadi index itu bagus gitu kalau misalnya ini kalau misalnya lagi ini kalau misalnya lagi tipis lagi ini minyak kecil minyak kecil itu biasanya enggak bagus biasanya kayak gini loh meskipun dia bergerak-gerak tapi nah ini kayak gini bagus gitu cuman anunya kecil gitu dan ini enggak enggak terlalu bagus ketika apa namanya market tersebut banyak lempeng tiba-tiba cetos ke atas gitu nah disini bagus itu disini disini ini terus habis itu sarip srpsd habis itu etc ysd ini bagus biasanya ketika anunya besar ketika apa namanya ketika personasi besar itu bagus gitu kalau di mata uang biasanya bagus itu di yuri ysd dan lain dan lain gitu pokoknya cek dulu di grafik nah ini kayak gini bagus market-market yang kayak gini bagus maksudnya yang terus-terusan bergerak lah maksudnya terus-terusan bergerak itu kayak gini terus-terusan bergerak dia tuh gak stagnan kayak gini bagus market yang kayak gini itu bisa dibaca gitu bisa dipahami ya oke kita lanjut cek cek dulu oke kita lanjut tapi sini aku mau ini sarapan dulu oke market yang baik yang tidak ron sledding sudah clear oke lanjut lagi guys jadi tadi tuh sudah kita bahas tentang market yang baik dan market yang gak baik dibuat op jadi misalkan market lagi cetos tiba-tiba cetos kayak apa biasanya itu market hari senen biasanya guys hari senen pagi biasanya guys kena pakai rea ya biasanya hari senen pagi itu market yang enggak bagus gak enak gitu re pokoknya ini market kayak gini ya ampun ini hindari kenapa karena rawan diselidih kayak gini itu hindari banget hindari yang kayak gini gitu jadi mending cari market yang lain aset yang lain itu banyak gitu cuman satu market nah market yang gini lho enak market yang memang pergerakannya terus-terusan gitu ada pergerakan terus-terusan gitu masih memang terus bergerak cuman masih enak enaknya itu terus-terusan bergerak enggak enggak selalu enggak stagnan gitu nah itu bagus buat op gitu bukan berarti ketika market stagnan itu enggak bisa dibuat op bisa cuman rawan ke sleding bagi teman-teman yang masih baru mungkin ya itu halternya rawan ke sleding kayak gitu rek nah kalau misalkan teman-teman udah paham bahwa market yang bagus kayak gitu tuh berarti cari market yang memang bagus lho mas aku juga ada loh pernah mas ini namun market yang dimana contoh kayak BTC USD contoh itu market itu terus bergerak tapi kayak jadi ini jadi kayak gini nah kayak gini mas dia tuh terus bergerak kayak kayak gini tuh bisa gak mas duh kayak gini tuh bisa misalnya ini SMA 60 kayak gini biasanya SMA 60 kayak gitu marketnya kayak gitu itu bisa di bisa-bisa bisa di BTC USD biasanya dan itu bisa diakali pakai apa pakai harga kesepakatan atau strike price disini biasanya pakai gini-gini Nah gitu nah cara penggunaan strike price adalah ketika kita sudah tahu bahwa market akan kemana misalnya kita mau mau pilih daun kita pakai angka yang terkecil maka kita nanti open posisi eh don't mind up ketika kita open posisi itu dia beradanya kita peluang posisi bukan langsung dari detik nol-nolnya ay bukan senanglah dari pas waktu awal kali posisi di sana enggak tapi lebih ke bawah gitu kalau misalkan kita apa namanya lebih pakai daun misalkan daun kita open posisi daun pakai strike price ke bawah dan dengan apa namanya persentase lebih kecil itu bakal nanti daunnya lebih ini apa namanya lebih atas kayak gitu sebaliknya ketika lebih bawah lebih besar persentasenya itu memakai ini apa namanya ketika kita open posisi misalnya ini daun nih daun di sini nih itu bakal ini lebih jauh ke bawah gitu contohnya kayak gini nih kita open posisi ini nih yang atas ya yang atas yang atas yang atas yang ini yang ini kita pun posisi up habis ini itu lihat open posisi up nya nanti kan ini apa namanya lebih ke atas lebih ke bawah lebih ke bawah kayak gitu sih kita cek dulu Oke ini ini bakal habis ini bakal ke ini kok ini lebih ini ya lebih kecil lebih lebih jauh open posisinya kayak gitu lebih jauh open posisinya lebih-lebih ini lebih sangat lebih jauh kayak gitu ini dia abis ini kayaknya saya nggak pakai indikator jadi repot juga membaca nih dia walau ke bawah kita pun posisi pakai yang bawah jerek gini nih nih nah yang bawah ya yang ini ya itu nanti dan open posisinya nggak langsung pas waktu detik itu atau pas waktu itu enggak tapi posisinya langsung ke atas nah ini loh lebih ke atas kayak gitu jadi lebih ke atas gini nah kayak gini ini bisa diakali ketika memakai apa ketika memakai ketika grafik itu kayak gini-gini itu gini itu itu SMA 60-nya biasanya gini tengah-tengah itu biasanya luar kesehatan telah berubah Nah gitu deh jadi kita bisa mengakalinya dengan pakai strike price atau namanya harga kesepakatan kayak gitu terus habis gitu ada juga market yang dimana itu market yang terus lempeng-lempeng-lempeng-lempeng itu jangan-jangan lapan posisi enggak bagus cekomodoni gitu rek naik gini nih lah yang yang hampir lempeng-lempeng kayak gini enggak bagus itu apa ya dikhawatirkan nantinya tiba-tiba cekos ke atas cekos ke bawah itu juga enggak bagus masih penentik profit juga enggak direkomendasikan cuman kalau misal masih lempengnya ada pergerakan itu bagus rek gitu lempengnya masih dipergerakan itu masih bagus gitu bisa dipanggil ya oke jadi market yang bagus adalah market yang dimana dia terus-terusan bergerak lempengnya enggak terus-terusan kayak gini enggak papa sebenarnya enggak cuman karena enggak banyak lempengnya yang banyak lempengnya dulu kayak gini lho merekomendasikan terus-terusan bergerak itu bagus dan yang lempeng hindari kalau bisa hindari masih pun bisa tapi misalnya teman-teman yang masih belum tahu tata cara OP yang bagus ketika lempeng dihidari aja gitu kira lanjut lanjut tadi sudah mengerti tata cara membaca market yang baik kayak gitu nah jadi market yang baik tuh ditandai dengan tidak kayak gini ya ampun ini huru hari nih ini market biasanya kena gampang trading tata caranya memakai harga kesepakatan seperti yang tadi gitu ya jadi gini kita juga bisa memakai apa namanya kesepakatan ketika market-market yang seperti ini oke yang kedua ketika market yang baik ditandai dengan dia tuh terus bergerak kayak gitu nah untuk bisa tahu dia terus bergerak misalkan di 10 menit dia terus bergeraknya stagnan lempeng dan lain-lain teman-teman cek di grafik satu jam nah di ini kalau misal dia bergerak terus kayak gini ini marketnya Insyaallah bagus kayak gitu nah tata caranya membacanya pakai grafik satu jam kayak gitu di situs 4.0 kunci ke-4 atau 12k kita nanti memakai dua pembacaan pembacaan tapi saya fokus nanti di candlestick gitu ya teman-teman misal bisa di grafik fokus di grafik itu juga bagus juga kayak gitu nah market yang bagus ditandai dengan dia itu terus bergerak gitu ya itu terus bergerak terus bergerak terus bergerak apalagi kayak gini ini full train aja ya Open posisi dimanapun atau ketika Open posisi menurunkan di sini 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 ini reversal ya di sini di sini itu uleh mantap banget kayak gitu jadi di kunci keempat kita biasa memakai grafik satu jam oke di candlestick nanti kita pakai grafik satu menit oke sebel jadi ini 10 menit misalkan teman-teman lihat itu banyak-banyak lempang-lempang banyak lempang-lempang cek di satu jam ketika satu jamnya juga lempang-lempang hindari ketika satu jamnya banyak pergerakan atau bagus pergerakannya kayak gini itu bagus tuh itu masuk nggak apa-apa itu Open posisi bagus Oke lanjut kita akan membahas kita fokus aja di apa namanya di moment habis ini kita fokus di moment jadi saya enggak bakal bertiteli habis ini kita akan fokus di moment kita akan membahas fokus di candlestick Oke fokus di candlestick lanjut oke kita lanjut jadi teman-teman di kunci keempat ini disarankan memakai grafik satu jam kenapa karena bisa melihat pergerakan pasar pergerakan market lebih luas lebih bagus lebih luas itu mantap banget kayak gitu baik grafik satu jam Oke kita lanjut ya tapi kita nanti enggak terlalu fokus di grafik-grafik sebagai konfirmasi OP nya kita saja tetap kita memakai candlestick dengan konfirmasinya grafik ya Nah sekarang kita bahas tentang ilmu ngelowe Nah jadi dari awal nanti dari ini dari video ini awal ini yang ini sampai nanti di akhir kita hanya fokus pada momen-momen saja jadi video ini enggak hal panjang kayak gitu dan enggak bertele-tele langsung pada momen-momen saja dan sedikit penjelasan lanjut ya kita langsung pasang di indikator di grafik satu menit pakai indikator SMA 4 tetap sama kita pakai orang hijau karena biar ini aku suka warna hijau eh kok warna ungu sih mau SMA 60 sebagai konfirmasi trend sama SMA tambahan SMA 13 ya SMA 3 13 warna kuning aja oke orang 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 ya kuning orang orang ya bagus nah jadi mau kayak ini SMA 4 60 13 RSI nya kita memakai RSI yang bisa bernafas RSI 5 kita mengambil RSI 5 untuk bisa kita tahu pernafasannya dia lebih lebih bagus pernafasannya gitu kita ya SMA 4 60 13 5 nah ilmu ngelowe adalah yang dimana kita pakai MACD default 12 sama 26 oke 12 sama 26 kita warnanya aja ben bagus warna oran sama warna kuning ben mantap kira ya Nah jadi pembacaannya gimana pembacaannya gimana jadi gini ilmu ngelowe adalah ilmu di candlestick yang dimana gini MACD adalah sebagai MACD itu pengonfirmasi trend candlestick ya kita pakai candlestick ya pengonfirmasi trend ketika grafik ketika grafik ketika grafik ketika candlestick menunjukkan arah ke bawah kayak gini atau SMA nah ini nah apa namanya garis kuningnya menunjukkan ke bawah itu kalau dia lagi trend down misalkan ke atas trendnya lagi up gitu gitu ya jadi pembaca ya nah juga ini apa itu kalau misal apa namanya sideways sideways ya apa namanya biasanya ininya bakal banyak-banyak bertemu 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 gini biasanya nah gitu jadi kita bahas gini market itu ada tiga satu market sideways atau market yang pergerakannya itu disitu-situ saja atau jadi gini ini market itu kayak gini pergerakannya itu ya ini harga ini antara ini antara ini sampai ini tok gitu jadi jadi sideways itu nggak kemana-mana terus yang kedua ada market uptrend dan downtrend yang ketiga downernya kayak gini dia itu turun kalau uptrend dia naik dia trend dia trend dia trend dia trend dia trend ini trend naik weh bukan ini opi market opi kok ake sumbui sejainnya gelapin jelas ya waktu itu naik kayak gitu oke nah ilmu ngeloe adalah ilmu yang dimana lebih bagus diterapkan setelah sideways setelah sideways setelah sideways setelah sideways gitu kenapa karena deal akurasinya sampai 99% setelah sideways ya jadi gini market itu akan tumbuh itu kayak gini pola maktuk kayak gini ketika terjadi setelah setelah terjadi trend itu bakal terjadi sideways setelah terjadi sideways bakal terjadi trend lagi setelah trend sideways trend trend itu kayak gitu terus jadi setelah trend uptrend atau downtrend itu bakal terjadi sideways setelah sideways bakal terjadi trend lagi gitu nah ilmu ngeloe paling bagus diterapkan ketika ketika setelah sideways nah setelah sideways itu hitungannya biasanya kita memakai hitungan apa namanya itu 555 ini 5 apa namanya apa sih namanya 555 gunung atau lima lembah biasanya contohnya ini contoh-contoh ini kan habis-habis tren nih habis trend downtrend nih habis downtrend setelah trend habis itu ini mulai sideways disini Hai nah masih disitu ketika sudah terjadi lembah dan gunung kayak gitu mulainya dari mana ini kan dia koreksi tuh dia koreksi ini koreksi namanya dari sini ini mulanya dari ini satu satu dua masuk bawah tiga empat lima nah ketika sudah lima ketika sudah lima dia itu bakal terus pasti terjadi tren kayak gitu terjadi tren nah ini tuh koreksi terjadi tren nah ketika sudah lima biasanya hitungannya normalnya ya tapi biasanya ada yang lebih kadang delapan tapi enggak nentu tapi konfirmasinya dari mana dari ilmu ngeloe dari MACD masih ilmu ngeloe itu kayak gimana ketika ketika MACD warna oren memotong MACD warna kuning misalkan nih dari bawah ke atas contoh kayak gini dia pasti dia bakal ikut arus dia bakal ikut arus open posisinya 2 menit 3 menit aman sekali ilmu ngeloe itu kayak gitu ketika apa ketika mau mau menyucuk atau ketika dia mau ciuman atau mau perpotongan nah itu jadi dia itu ngeloe atau membuka bahasanya membuka nah sama disini juga sama ketika udah membuka itu kayak gini dia tuh ini lah berarti disini nah jadi ketika sudah membuka open posisinya dua menit tiga menit lima menit Insyaallah aman setelah terjadi setwis ya Insyaallah aman dia bakal pasti bakal terjadi konfirmasi tren jadi downtrend kalau misalnya ini kalau ini ke bawah jadi ketika sudah berpotongan ketika mau ngeloe atau mau membuka bahasanya itu mau membuka ngeloe itu membuka mau membuka dia itu pasti open posisinya itu tiga menit lima menit Insyaallah aman setelah setelah setwis ya dia pasti bakal ikut tren jadi tren kayak gitu jadi tren oke ya itu yang yang pertama jadi ketika disini disini yang ingin mau mau ini berpotongan on posisinya disini tiga menit lima menit aman namanya disini nah gitu aman MACD namanya MACD nah terus yang kedua nah ini Hai ada satu momen terbaik ketika kita memakai elemen ngeloe namanya saya namakan ini golden momen pertama golden momen asli golden momen saya biasanya open posisi gede tadi malam ya tadi malam ini tadi malam ya sekarang kan tahun 19 tuh tadi malam itu saya menang 16-2 di salah satu channel terabar saya spesial 16-2 bayangan 16-2 dan itu sekali open posisi tak suruh open posisi lima kali lima karena momen momen all-in nah momen all-in tuh kayak gimana sih mas momen all-in paling bagus saya mau saya mau gugur-gubur ya jadi ketika MACD bersilangan ya dan SMA 413 itu bersilangan juga itu lho itu momen all-in itu golden momen tenanan asli no cheat gitu ketika golden momen ya atau golden momen adalah ketika MACD bersilangan mau-mau bersilangan mau bersilangan dan SMA 4 mau bersilangan atau sudah sedikit bersilangan nah misalkan ini mau open posisi ini kan bersilangan kebawah tuh dari atas kebawah SMA 4 memotong dari atas kebawah MACD oran memotong dari atas kebawah kuning itu open posisinya ketika candle berwarna hijau ketika candle berwarna hijau open posisi tiga sampai lima menit aman aman banget kayak gitu contoh kayak gini nih kita habisnya open posisi gede sekalian nggak apa-apa set terus lah nah golden momen itu lebih bagus itu ketika ini itu lho ini lho SM MACD mau menyuiduk mau menyocok ya dan ini udah mau bersilangan SMA 4 13 mau bersilangan open posisi tiga dua menit kan aman lah Insyaallah ketika ini atas ya ini atas ya atas open posisinya ketika candle berwarna merah ya ketika candle berwarna merah dan open posisinya itu sink apa ya yang ini ya apa namanya berwarna merah umusnya dua menit tiga menit aman gitu deh bisa di pamit ya nah ketika nanti habis ini habis ini habis ini atau ketika detik 00 ketika detik 00 ketika detik 00 ketika detik 00 atau ketika candle berwarna merah itu ini habis ini tuh momen all in tenanannya momen all ini nih beneran beneran si ben bisa momen all in tenan ori kayak gitu ketika berwarna merah akhirnya ya habis ini Insyaallah berwarna merah dan ketika sudah berwarna merah open posisi asli momen all in no cheat asli no cheat asli ori kayak gitu deh nah ini berwarna merah open posisi all in nah ini loh all in dia pasti bakal up kayak gitu pasti disini tuh bakal up dia itu momen all in tenan asli dan ini mungkin temen-temen apa namanya guru-guru yang lain Insyaallah bakal udah paham cuman mungkin temen-temen trader baru mungkin ini masih masih ini apa namanya masih awang-awangan tapi memang beneran itu momen all in ketika MACD mau bersilangan ya dan SMA 413 mau bersilangan open posisi ketika candle berwarna merah Insyaallah Insyaallah bahwa pasti pasti bakal pasti bakal ini pasti profit pasti profit pasti profit gitu deh bisa dibalami oke jadi gitu enak banget SMA 4 bersilangan MACD bersilangan kayak gitu oke ya nah ada juga ketika nanti kurang berapa menit satu menit ketika nanti habis ini saya akan membahas lagi namanya ilmu golden moment SMA 4 habis ini tapi oke ya kita tunggu ini profitnya dulu profitnya dulu itu kalau misalkan di ini di grafik itu kayak gini jadinya satu jam re ya nah kayak gini nih dia tuh habis ini dari kalau misal grafik ininya dia itu mau bersilangan ke atas apa ya SMA 4 memotong SMA 60 dari bawah ke atas tapi konfirmasinya enak pakai candle gitu pakai candlestick itu enak banget gitu oke ya jadi jadi momen all in satu ilmu ngelowe namanya namanya ilmu ngelowe golden moment tenana nih kira golden moment akorsnya 99% satu persennya itu nasib jadi jadi itu yang pertama ilmu golden moment ilmu ngelowe MACD SMA 4 13 gitu ini pasti dia bakal up tadi gitu bisa dipahami oke itu yang pertama bisa ya jadi nanti di akhir saya sampaikan tentang ini tentang rahasia profit konsisten 10 juta setiap bulan nanti di akhir saya pasti bakal sampaikan tapi untuk ilmu ngelowe kayak gitu deh ya namanya ilmu ngelowe golden moment MACD SMA 4 13 mantep sip oke oke ilmu ngelowe sudah satu golden moment all in sudah sudah terpecahkan rahasia terbesar MACD SMA 4 13 sudah selesai nah maka ketika nanti teman-teman sudah mengetahui ilmu ini saya berharap banget ke teman-teman jangan lupa banyak-banyak bersedekah jangan lupa banyak-banyak ee sholat ahajud sholat duha karena rezeki kita itu juga dari Allah ya ya oke itu golden moment pertama aku rasa 99% 1% itu nasib biasanya 1% nya ya teman-teman adalah ketika ini MACD belum nyucuk belum nyucuk ini nya juga belum nyucuk itu biasanya teman-teman bakal ini bakal ke sliding biasanya itu 1% tapi insya Allah jarang biasanya contoh ini nah pokoknya ya ketika bersilangan dari atas ke bawah dari atas ke bawah dari atas ke bawah dari atas ke bawah itu open posisi ketika candle merah gitu atau apa namanya itu atau ketika detik apa namanya pokoknya minimal candle merah bagus karena kenapa itu candle apakah semisal saya jawabnya itu itu candle apa sih namanya candle koreksi kalau dalam dalam ini dalam arti apa namanya grafik itu dia tuh ngambil nafas dia tuh ngambil nafas tadi kan disini ini loh disini loh tadi loh itu disini disini ngambil nafas itu disini dia tuh ngambil nafas disini awan posisi disini tadi kita tuh disini langsung naik gitu kalau semisal pakai grafik tapi karena temen-temen gak terlalu paham grafik ya ini di kunci kompet ini saya pakai ini saya pakai golden momentnya pakai ini apa namanya pakai elastik nah kayak gini nih ini kan mau persilangan tuh mau persilangan tuh tapi ini belum persilangan jangan dulu ketika sudah nyucuk itu lebih bagus coba abis ini kita cek lagi sekali lagi kita all in lagi semuanya gak limit jangan rasa banyak-banyak lah jangan rasa banyak-banyak lah jangan rasa bank limit bank limit bank limit 250 lah ini nih nah kayak gini loh ketika ini masih belum nyucuk jangan dulu semuanya nanti bersilangan gak diingat itu bukan golden moment ya itu mungkin momen biasa momen biasa SMA tapi golden moment adalah ketika MACD mau bersilangan nyucuk ini SMA 413 mau bersilangan juga wah itu golden moment all in gitu tapi misalkan belum kayak gini nih ini kan masih belum tuh tapi ini kayaknya mau bersilangan nah itu nanti dulu kayak gitu oke lanjut habis ini kita bahas satu lagi ilmu khusus jelas lanjutan dari kunci ketiga golden moment juga jadi disini ada dua golden moment yang tak sampaikan temen-temen gak gak kecucuk nantinya maksudnya enak banget nah ini lah contoh ini kayak gini ini biasanya bakal terjadi satu persen ini namanya momen biasa SMA bersilangan itu kan biasa tapi MACD belum nyucuk itu belum golden moment bener-bener belum golden moment golden moment ketika MACD bersilangan ininya bersilangan itu golden moment kalau sebenarnya ini nanti ini belum bersilangan itu momen biasa biasanya itu akurasinya kurang lebih ya 70%an lah kalau sebenarnya SMA to' ya SMA to' 70% saya gak terlalu yakin kayak gitu sebenarnya temen-temen yakin gak apa-apa temen-temen di desain kan pakai SMA to' persilangan SMA ya gak apa-apa kalau saya sendiri mending cari momen golden sekalian all in sekalian gitu oke habis ini kita akan membahas satu lagi kunci terakhir dari city 4.0 apa itu? golden moment SMA 4 golden moment SMA 4 habis ini habis ini nah ini lho ini ini belum belum mari ini juga belum nyucuk ini kalau saya sendiri gak berani all in saya sendiri pribadi gak berani all in biasanya kenapa? karena biasanya jadi ini tuh masih ini apa namanya masih bakal ke atas lagi biasanya apa namanya ya apa namanya ya menipu biasanya itu menipu tapi sebenernya temen-temen pake SMA 4 gak ada masalah saya juga ini biasanya pake SMA 4 tapi golden momentnya pakai majid ya tau ulang-ulang terus temen-temen paham kita tunggu ini ya ini juga berserangan gak? semisal gak berserangan kita lanjut kalau berserangan lumayan raya emang ini bener ya ini tanggal jam 10 tenanan jadi nanti malam ini udah udah waktunya di-share ini lho ini lho ini lho bisa jadi dia masih bakal ke atas bisa jadi ini masih bakal ke atas bisa jadi kita tunggu aja abis ini ini mesti biasanya hijau tapi gak tau lagi kita tunggu lho karena ini emang jadinya masih ini masih buka masih buka jadi saya gak open posisi dulu saya mending open posisi ketika golden moment wah itu mantep banget kalau misal masih gini tuh biasanya masih ada tekanan ke atas biasanya karena emang jadinya masih belum ini masih belum apa namanya masih belum bersilangan gitu rek dia apa? tertahan ya tertahan gitu lah kenapa? karena ini masih belum bersilangan kalau udah mau bersilangan nyucuk banyaknya nyucuk itu open posisinya langsung nah ya kan ya jadi hijau kan ya nah itu namanya 1% biasanya nah temen-temen apa namanya itu open posisinya mending golden moment ketika ini nyucuk ya ketika emang jadinya nyucuk eh tadi nyucuk pas-pasan cek di video tadi ya di sebelumnya tadi itu nyucuk itu dan ini bersilangan sudah itu menyucuk juga bersilangan juga itu open posisi golden moment original golden moment kalau ini ya ini loh jadi hijau kan karena ininya masih membuka emang jadinya masih membuka tidak berarti masih ada tekanan tekanan ke atas kayak gitu jadi itu pengonfirmasi tekanan biasanya MACD saya nggak bahas tentang ilmu tekanan cuman saya pribadi kalau misalkan MACD ini apa namanya ada pembukaan kayak gini buka apanya ngelowek ngelowek itu masih ada penekanan ke atas ke atas ke atas ke atas kayak gitu bisa gitu atau lebih ini apalagi buka kayak gini tuh biasanya terjadinya itu namanya uptrend kayak gini lah uptrend gitu deh gitu kira ya itu golden moment ee ilmu ngelowek golden moment ilmu ngelowek gitu nah kita tunggu dulu ini lumayan ada golden moment lumayan di lewatkan weman tunggu dulu si dilenre ya kayaknya ini masih bakal ini masih bakal lempah gak nyari masih bakal lempah kita cari ini dulu ya jadi jadi gini kita bahasin dulu si indeks buka nggak ada yang buka nih wuuu golden moment golden moment wii ayo yui ke atas wii kelewatan boy kelewatan boy hehehe kelewatan boy kelewatan boy hehehe emang boy nah ini golden moment golden moment tenana ini tenana ini original ini kelewatan boy emang boy aduh Hai Aduh tersebut Open posenya di sini di sini disini di situ nah ini ccccccc ke atas 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 udah lah kelewatan boy tapi enggak sih kalau misal udah udah lewat golden momennya enggak disarankan sih cuman cuman misalkan masih temen-temen yakin enggak mempun posisi gitu ya Nah lah harusnya dapat atas tadi kok 2 menit sih satu menit harusnya gitu rek dan teman-teman harus paham juga tentang metang ini apanya metang SMA 4 habis ini kita bahas golden momen SMA 4 temenan nih momen olin juga sama-sama naikin loh nah tadi harusnya udah profit remani enggak apa-apa lah Insya Allah bakal profit kau Insya Allah dan tadi itu harusnya pembulusnya di sini pas waktu perpotong-perpotongan itu tadi harusnya itu bagus banget saya kita cek dulu Insya Allah ini profit korek karena ininya membuka ngelowek kalau Insya Allah pasti profit lah satu jam nah ini lho rek ngambil nafas tadi tuh di sini ngeloweknya tuh tadi tuh di sini ngelowek tadi di sini ambil nafas dia itu di sini di sini kan nah ini ini ngambil nafas dia ngambil nafas ini ngambil nafas atau memposit langsung 2 menit omkondisi ini masuknya gitu rek semoga aja ini ini Insya Allah nah masuk Oke kita lanjut Oke 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 jadi tadi habis ada golden momen rek cuman tadi pas waktu enggak ke video gitu oke ya diindex-index tadi dong Nah sekarang ini kita masuk ke video eh kenapa ini rek oke ini banyak doji nggak bagus nih oke sekarang kita bahas tentang kunci terakhir ctc 4.0 kedua jadi kunci pertama ngelowek ya ilmu ngelowek golden momen tadi gitu kayak gini ini loh tipis-tipis gini itu jangan open posisi dulu karena dia jari doji 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 gitu dan dia enggak apa ya enggak enggak ciumannya enggak enggak nempel itu enggak bagus gitu itu berarti di situ nggak direkomendasikan ini kayak tadi ya tadi langsung nyocok itu nyocok dan ini langsung open langsung gitu bagus oke sekarang tentang ini golden momen kedua the last key 4.0 dari SMA 4 lanjutan dari SMA 3 oke siap kita lanjut Hai jadi disini tuh langsung golden momen golden momen torek yang tak jelaskan jadi mantul hai 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 market kok agak doji iner ya Hai weh ini apa ini ini apa ini cap model-model Hai ini nggak bagus ini nggak biak disini hai 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 cewe Hai oke 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 ngecek market itu dari ini dari grafik jadi gini sama SMA4 SMA4 ini habis ini ada golden moment SMA4 tetap seperti teori di awal bahwa menurut saya pribadi SMA4 adalah sebuah makmat yang dimana dia itu akan menarik candlestick yang menjauh darinya asik yang menjauh darinya habis ini kayaknya mau the golden moment kalau dia nyucuk ini loh golden moment bukan ya ini gak pas golden momentnya gak pas ini momennya biasa bukan golden goldennya yang SMA4 sama ini momen MAJD bersilangan tapi bukan golden jadi ada berarti ada 3 momen momen SMA4 biasa yang bersilangan momen MAJD sama golden momennya yaitu ketika bersamaan MAJD bersilangan SMA4 bersilangan yang menjauh darinya setelah beruang itu golden kalau ini kayaknya enggak sih kayaknya dia mau jadi doji 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 oke gitu cari market yang lainnya index buka gak sih yang yang bagus gak ada yang buka 54 ya wah 80 nah ini oke ya jadi gini ini semua market biasa ya ini abis ini ada golden moment kayaknya nih jadi gini SMA4 adalah sebuah magnet yang dimana ini saya biasa terapkan di crypto ya di crypto atau di index saya biasa terangkan di index untuk di crypto kalau di currency itu agak sedikit gak enak biasanya tapi juga bisa cuman akurasinya bakal beda kalau di crypto di index insya Allah bagus nah SMA4 adalah sebuah magnet yang dimana habis ini golden moment itu habis ini habis ini itu golden moment habis ini kalau ini hijau ini hijau ini golden moment itu hijau itu golden moment habis ini kalau itu merah itu akurasinya bakal beda kayak gitu nah merah itu akurasinya bakal beda jadi gini SMA4 adalah sebuah magnet yang dimana dia akan menarik candle yang berada jauh darinya maksudnya jadi gini contoh contoh lagi gambarnya gini candle ini berwarna hijau jauh dari SMA4 dia bakal pasti ketarik kayak gitu entah di candle berikutnya atau candle berikutnya pasti bakal ketarik sama SMA4 kita kayak gitu kalau masih lempeng lempeng kayak gini itu enggak ya kalau lempeng lempeng itu enggak ya belum ketarik teman-teman insya Allah udah paham kalau misalnya yang gitu-gitu ada golden moment SMA4 yang dimana itu kayak gini contoh kayak gini ketika candlestick teman-teman catat ya ketika candlestick berada open price-nya atau harga pembukaannya itu berada jauh di atas atau di bawah SMA4 candle selanjutnya akurasi 99% dia pasti bakal lawan arus saya menggebu-gebu karena ini memang golden moment nah contoh kayak gimana contoh kayak gini jadi ketika candlestick tersebut sama sekali belum menyentuh dan ikut arus candle sebelumnya contoh kayak gini ini candle hijau candle hijau candle berikutnya harga open price-nya itu enggak nyentuh SMA4 dan selama pergerakannya dia itu enggak nyentuh SMA4 sama sekali sumbunya dia pun enggak menyentuh SMA4 dan agak jauh bukan berarti yang ini ya dan agak jauh dan jadi maksudnya gini yang ikut arus ikut hijau ini harus hijau kayak gitu dan bentuk candle-nya itu kecil kecil pasti candle selanjutnya pasti dia dia bakal lawan arus open posisinya detik 0-0 lawan arus karena kenapa dia bakal ditarik gitu dia bakal ditarik contoh lagi contoh lagi contoh lagi contoh contoh ini nih ini ini candle hijau candle selanjutnya itu open price-nya di atasnya ini open price itu ini loh teman-teman paham kan ya open price-nya candle di atasnya SMA4 dan jauh candle selanjutnya bakal lawan arus atau jadi candle koreksi namanya nah jadi golden moment SMA4 adalah jadi gini logikanya logik pasarnya gini jadi dia itu sudah pada titik jenuh yang dimana dia candle selanjutnya atau pergerakan selanjutnya itu pasti dia bakal ini apa namanya itu ada koreksi kalau nggak gitu jadi reversal gitu tapi itu mesti itu pasti kayak gitu dan maksudnya itu jauh itu dari mana jaraknya itu jauh gitu ya nah dan jangan sekali-kali open posisi pakai golden moment ini akurasinya ketika apa namanya itu ketika ini apa namanya ketika lawan arus contoh-contoh lawan arus kayak gini ketika ini udah hijau nah ini udah udah jauh kalau udah jauh itu open posisnya disini sell kayak gitu kalau udah jauh kalau belum jauh kayak ini belum terlalu panjang lihat selanjutnya itu lebih golden moment nah ketika ini misalnya ini ini hijau ini merah ini biasanya jadi hijau yang ketiga kayak gitu biasanya loh ya biasanya normalnya gitu contohnya kayak gini nah ini loh ini merah eh bukan-bukan ini bukan golden moment nah ini loh eh bukan-bukan mana sih yang ikut arus mana ya nah ini ini golden moment ini golden moment ini loh ini golden moment ini golden moment ini golden momentnya disini nah ini golden momentnya disini ini loh open pressnya itu di atas di bawahnya kalau merah ini merah ini merah dan lebih kecil dari candle sebelumnya dan open pressnya di bawahnya atau jauh jauh itu jauh candle selanjutnya pasti jadi koreksi atau ketarik dari SMA 4 gitu nah jangan sekali-kali open posisinya ketika candlestick tersebut apa namanya itu kuat kuat kayak gini loh ini loh dia itu gak jauh gak jauh SMA 4 nya itu gak jauh open pressnya di atasnya tapi gak jauh ada sumbunya yang mendekat SMA 4 itu dia pasti ikut arus kayak gitu kayak gini loh maksudnya jauh itu kayak gini loh ini loh sumbunya itu gak ada gak ada sumbu yang hampir menyentuh itu jadi golden moment gitu loh ya contoh lagi contoh lagi nah ini loh hal-hal yang kayak gini ini nah ini berarti tekanannya kuat banget ini loh nah ini tekanannya kuat banget ketika kuat banget kayak gini pakai moment savage pakai moment savage savage nya mas indra apa hitungan 5 hitungan 4 candle 1 2 3 4 ketika sudah 4 pasti pasti candle sampai ke candle ke 6 nya pasti bakal ikut arus kalau mas indra bilang ketika 4 ini detik 0-0 open posisi 2 menit kayak gitu atau misalkan udah udah nemu udah nemu 1 2 3 4 nah ini juga golden momentnya mas indra 4 2 menitnya disini suffix dia ini juga suffix juga 1 hitungan ya 1 2 3 4 suffix langsung disini 2 menit itu itu ya bisa dibangin ya ini juga suffix juga 1 2 3 4 suffix langsung disini itu suffixnya mas indra hitungan 4 candle nah ketika 4 candle juga ada juga kadang ketika 6 menit itu bakal terjadi gap contohnya ini 1 2 3 4 1 2 menit ya 2 menit disini kadang juga kadang juga itu bakal terjadi gap kayak gitu nah konfirmasi juga lagi dimana dari golden moment SMA 4 ini nah ini loh golden moment SMA 4 open price nya jauh dari SMA 4 ini pasti dia bakal lawan arus candle yang itu pasti bakal lawan arus gitu jadi itu juga misalkan bagus adalah ketika candle tersebut apa namanya itu nyentuh 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 kayak gitu ini 1 2 3 4 nya nyentuh nyentuh disini disini pasti bakal merah itu bagus jadi kombinasikan kayak tebal gak kesleding oke oke kita lanjut ya kita cari momen-momen saja habis ini cek jadi golden moment SMA 4 adalah ketika jadi gini yang akurasi 99% itu kayak gini yang ketika apa namanya itu nah ini loh ketika ini loh ketika candle sebelumnya hijau candle setelahnya hijau dan kecil dan dia open price nya di atasnya SMA 4 gini dan gak ada sumbu yang mendekati selama dia berdagang nah pasti candle setelahnya dia jadi candle koreksi kenapa ketarik sama SMA 4 nya itu akurasi 99% gitu logikanya adalah gimana jadi pasar itu sudah jenuh pasar sudah jenuh jadi dia pasti bakal apa namanya itu jadi koreksi kayak gitu meskipun candle selanjutnya dia bakal up gitu karena belum nyentuh resisten ya belum nyentuh resisten pasti bakal up kalau misalkan dia down atau dia ikut harus terus itu dia pasti ini sudah nyentuh SNR ini 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 ya ini akurasinya bukan 99% ini 90% kalau ada sumbu yang hampir mendekat SM4 ini 90% kayak gitu dan ini pasti bakal merah itu semesti nah kalau lawan arus contohnya kayak gini nah open percentnya di atas ini tuh di atas tuh tapi warna merah ya itu biasanya itu akursi 75% lebih kecil ya itu pasti candle selanjutnya bakal lawan arus juga tapi lawan arus dari candle yang ini candle yang ini kalau ini merah ini pasti hijau kayak gitu oke ya bisa dipahami yuk lanjut nah ini nih halah ini loh golden moment boy golden moment original all in ini loh golden moment ketinggalan golden moment all in no cheat SM4 original no cheat no abal-abal ini tuh harusnya tuh tapi waduh wah ketinggalan memang buset buset tapi pokoknya ini aku 99% ini tuh 1% itu nasib jadi ketika open pressnya tuh gak ada sumber yang menyentuh kayak gitu dan open pressnya di atas ini yang lebih ini yang lebih kecil dari itu pas dia ini tuh lawan arus ini tuh ya ampun golden moment boy asli no cheat no abal-abal no koneksi koneksi pokok itu golden moment all in asli dari SM4 itu itu pasti so pasti ini candle hijau candle hijau yang selanjutnya ini open pressnya di atas SM4 dan jauh dan gak ada yang mendekati so gak ada sumber yang mendekati was pasti candle selanjutnya detik 0-0 open posisi lawan arus dia bakal ketak bakal lengket SM4 dia pasti ketarik jadi candle kalau jadi candle koreksi jadi candle reversal atau pasti video yang lawan arus ini itu wuuh emang boy gitu ya bisa di bumi oke jadi golden moment all in SM4 adalah ketika candle stick ini misalkan hijau dan selanjutnya open pressnya di atasnya atau di bawahnya jauh dari SM4 dan gak ada ketika perdagangan di pasar berjalan gak ada ini ikut arus atau itu ikut hijau dan gak ada ini sumbu atau gak ada yang mendekati SM4 insyaallah insyaallah cancelannya bakal lawan arus dan akurasi 99% all in no cheat no cheat original dan saya biasanya menerapkan di crypto atau di index karena kalau di currency itu gak terlalu oke kita lanjut 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 SM4 adalah yang tadi tau lagi terus bintang paham ketika ini hijau misalnya ini hijau ya merah ya merah ini hijau cancelannya juga hijau dan gak ada sumbu atau gak ada yang mendekati SM4 sama sekali ketika perdagangan itu 99% candle selanjutnya bakal lawan arus ketarik SM4 ketarik ketarik gitu tapi ini dulu jauh itu kayak gini itu wuuu jauh apa-apa itu jauh itu wuuu mantul jiwa mantul mantul jiwa gitu ya bisa dipahami ya oke lanjut 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 wis pokoknya ini juga nih ini nih pokoknya nih ada juga ada beberapa ini akurasinya gak terlalu besar juga tapi bagus juga ketika ini merah ini hijau tapi openpressnya gak menyentuh SM4 itu kalau misalnya ini hijau ini pasti lawan arus lawan arus dari ini kayak gitu tapi 99% yang bagus adalah ketika ini kayak gini tadi ini 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 golden moment nih masih pernah ada sumbu sedikit tapi insyaallah 90% ini bakalan arus kayak gitu nah sama ini ketika hijau ini merah ini pasti lawan arus dari kenal sebelumnya biasanya gitu ini golden moment 99% ini openpressnya 00 detik 00 ini nih ketika ini nanti ketika ini nanti gak ada sumbu gak ada sumbu ya gak ada sumbu malah anak sumbu jadi merah nah itu golden momentnya tuh wah lagi gitu jadi ada dua golden moment yang di video ini yang pertama adalah ilmu ngelowek yang kedua golden moment SM4 oke bisa dukung ini kan openpressnya kan di atas tapi ada sumbu yang mendekati ini akurasinya gak terlalu besar kayak gitu kenapa karena dia sudah tertarik atau sudah tertarik sama SM4 kita gitu apalagi dia merah kita cek dulu nah sudah hampir menyentuh ini gak terlalu besar akurasinya nah ini jauh cek nah memosisinya merah kayak gitu ini akurasinya gak terlalu besar cuman apa namanya juga bisa jadi golden moment tapi harusnya gak 99% sama kayak yang tadi soalnya ada sumbu disini ada sumbu gitu itu gak bagus juga gak terlalu bagus lah maksudnya omongnya gak terlalu bagus gitu ya masih pun nanti ini profit ini mesti profit mesti profit karena dia cek ketarik sama SM4nya kita cek ketarik kan ya cek ketarik sama SM4nya kita ini golden moment juga cuman saya gak berani all in karena ada sumbu gitu kalau gak ada sumbu kayak gini ya biasanya all in biasanya golden moment tapi teman-teman misalkan jangan oleyin jangan niru-niru gitu kalau misalkan teman-teman gak terlalu ini gak terlalu paham dulu coba nanti di demo dulu gitu re nah kan ya ini pasti bakal lawan arus ini mesti lawan arus karena ompresnya di atas dan sumbunya belum nyentuh tapi akurasnya belum besar gitu re mantep ya jadi campring mantep ini ini jadi golden moment luar gaselagi open posisi sih tuh ada sumbu sih kok sih kok sih kok sih oh siap siap ada sumbu gas ada sumbu gas kok sih gas sih gas kok sih gas wah sih gas kalau ini merah open posisi up saya cek guys waduh hijau guys kalau hijau gini walah kesentuh SMA 4 kalau udah kesentuh itu bukan golden moment ya bukan golden moment kalau udah kesentuh ini bukan golden moment kalau moment itu gak kesentuh sampai 0-0 ketika perdagangan gitu re oke sudah alhamdulillah 2 golden moment dan 1 golden moment tambahan dari mas indra ya syafik ya oke re kita lagi maaf re ya tadi kesentet ada panggilan jadi golden moment SMA 4 sudah clear ilmu ngelawak golden moment juga sudah clear oke sip sekarang saya akan membahas lagi tentang rahasia SMA 5 SMA 5 ketika SMA ini ketika trend kuat berarti ya ketika SMA 5 sudah menembus angka 70 angka 70 atau 30 SMA 5 SMA 5 RSI 5 RSI 5 maaf re ya tipe suara RSI 5 sudah menembus angka 70 dan 30 berarti trendnya kuat banget nah ketika sudah ketembus contoh kayak ini ketembus dari sini ketembus dia bakal ikut arus terus-terusan gitu itu mesti mesti bakal ikut arus gitu tembus dia bakal ikut arus ikut arus tembus tembus ini tembus ikut arus golden moment lagi gitu ya ini momen sefiknya mas ini 1 2 3 4 2 menit set 2 menit di sini itu bagus gitu ya oke mas apakah ini gak golden moment ini gak golden moment bukan ini tuh ini tebel ini terlalu tebel ini gak terlalu besar gitu gak terlalu jadi ini momen sefik gitu jadi ada beberapa yang dimana golden moment bisa diterapkan gitu ya ini golden moment ini lumayan ini 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 8 arus itu 99% kalau misalnya yang kayak tadi ini tuh ini kayak gini ini ini tuh apa namanya 1% biasanya 1% tetep ini bakal jadi doji ini malah gitu balmot jadi balmot itu semesti 1% kalau gak jadi balmot jadi doji pokoknya dari doji itu jadi balmot itu semesti mesti oke queer semua ya ini kalau misal momen apa sih namanya zebra gini memang momen zebra gini ini ini tuh moment rsi5 tf-15 detik gitu ini tuh momen rsi5 tf-15 detik ini tuh nah ini tuh momen rsi5 tf-15 detik jadi ketika apa sih ketika gimana sih kan ada 1 menitnya itu zebra 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 1-1 merah hijau merah hijau merah hijau itu momen ini apa namanya zebra jadi lebih bagus ya itu pasti 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 bakal profit kita jadi cosmole zebra itu biasanya lagi sideways nya tf-15 detik gitu jadi posisinya ketika ini menyentuh tadi saya pun bisa disini menyentuh dan ini menyentuh kita belum posisi disini sebenarnya bisa tadi gitu pas ini pasti bakal ini lah belum nyamai sini pun dia pasti udah kita udah profit kayak gitu jadi santai aja itu semesti santai aja santai gitu ya pokoknya golden moment ini ini rrc5 rrc5 ini bukan bukan rrc5 teman-teman sudah paham ya gitu rrc5 lebih bagus ketika ketika kayak kita di atau ketika banyak sumbo itu bagus rrc5 sama tf-15 detik jadi tak simpulkan lagi ini videonya sudah selesai habis ini tinggal ini tata rahasia profit 10 juta perbulan konsisten mantap gak tuh takas tabel habis ini takas tabel takas tabel yang pertama adalah golden moment ngelowek kalau ngelowek bisa dimanapun pokoknya sama lah ini ngelowek ini ngelowek ini ngelowek ini ngelowek 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 candle merah candle merah yuk candle merah yuk yuk bisa harusnya tadi tahun mesti di sini beneran harusnya ini habis ini pasti merah ini merah udah merah kita bisa nopos tidak habis ini merah ini kayaknya kayak gitu sih waduh ini golden moment 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 ini itu golden moment lagi ngelowek per apa sebenarnya apa namanya ini persilangan ilmu ngelowek namanya dan sambil tahu lagi sambil ini sambil tunggu profit ketika SMA dan MACD berbarengan memotong atau mau memotong open posisinya di sana gitu kalau dari bawah ke atas ini dari bawah ke atas itu open posis ketika candle merah itu bagus atau ketika dari atas ke bawah open posis ketika hijau gitu ya oke habis ini cempring 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 gitu 10 lumayan namanya golden moment ilmu ngelowek cempring 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 mantap ya harum ya harum terus itu yang pertama yang tadi ilmu ngelowek namanya itu ilmu ngelowek ilmu ngelowek ketika SMA 4 MACD berbarengan perpotongan atau perciuman open posisinya di sana yang kedua ilmu ngelowek sudah ya yang kedua ini loh ilmu golden moment SMA ini ketika open pressnya jauh dari SMA 4 hijau ya SMA 4 itu hijau yang ini loh hijau ya hijau ya itu lainlah dan gak nyentuh gak ada sumber nyentuh ini itu akurai 99% candle sajunya itu pasti bakal lawan arus 99% itu itu lagi mana lagi mana lagi mana lagi mana lagi mana lagi aku kasih 99% aku kasih 99% kenapa ini tak cari mau lagi aku kasih 99% nah ini momen sapphicnya mas indera ya 1 2 3 4 open posisi 2 menit maksudnya di sini sapphic golden moment all in juga sapphicnya mas indera kalau ini kecil ya ini kecil dan ada sumber ini bukan 99% bukan nah ini oh gak ada sumber ke bawah belas gak ada sumber ke bawah belas ini loh golden moment 99% all in in ada sumber kalau ada sumber gak terlalu ya tapi kalau misal teman-teman 2 menit gak apa-apa misalnya bakal down kayak gitu tapi gak terlalu sih kalau ada sumber akurasinya beda ini ini gak ada sumber tapi balemot kayaknya di sini tapi tapi pasti hijau tapi 99% ini bukan ini 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 momen-memen huru haria ini bukan ini ini bukan gak ada budinya gak ada sumber yang punya huru haria gak ada budi itu ini huru haria ini itu kenal-kenal huru haria ini lempeng kalau sebenarnya itu lempeng ini golden moment golden moment tapi maksudnya ini lempeng kayaknya ini kayaknya balmode ini currency kalau sekarang sih gak terlalu ini gak terlalu rekomendasi kalau saya si priwadi lebih bagus kalau gak di cripto di index ini ada yang bukan gak ada yang buka re di cripto ini gitu ya itu 2 golden moment 2 golden moment nah ini jadi golden moment all in bro ketinggalan kenapa sih mana golden moment bro ketinggalan bro ini bro ini pasti lama harus bro kenapa ketinggalan aku ikut tertawa lho aku ikut saya tertawa aku ikut tertawa ini nanti video video disaksikan 2000 orang 2000 orang ini namanya golden moment golden moment all in kalau saya biasanya kere sampai sini video ini selesai 2 golden moment luar biasa habis ini saya akan bahas ini rahasia profit konsisten 10 juta konsisten habis ini tak kasih tak kasih tabel jadi teman-teman nge ini apa namanya nge screenshot gitu ya tak tabelnya gak tak share gitu tak kasih tips tips abis ini oke ya clear video the last key since 4.0 the golden moment all in sakrat teke akurasi 99% clear alhamdulillah oke sekarang saya akan membahas tentang tata cara biar teman-teman bisa open posisinya sesuai target jadi satu sesi itu satu hari ada 3 sesi sesi pagi siang dan malam pukulnya mengikuti rule loh kenapa kalau saya milih pukul-pukul itu karena saya biasanya open posisi ketika pukul-pukul itu cepat cek saya pernah pimpin terabar malam pasti habis kalau saya pagi open posisi solo trade biasanya jam jam 8 30 jam jam 10 kalau jam 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 kenapa market biasanya bagus-bagusnya itu biasanya kayak gitu dan kita open posisi hanya ketika golden moment saja kayak gitu kan cuman 3 kali OP tau sekali sesi tau 3 kali OP itu golden moment itu banyak kayak gitu golden moment bisa contoh golden moment savage golden moment apa namanya SM4 golden moment ilmu ngelowek golden moment RSI golden itu banyak yang penting pas waktu momen-momen saja open posisinya dan parli insyaallah gak patah yang kedua teman-teman bisa capai target lewat terabar atau lewat solo trade kalau terabar pastikan teman-teman masuk ke channel yang memang itu bagus signalnya bagus ada kok di channel kita waktu tulis saya sudah beberapa rekomendasikan channel teman-teman bisa cek di sana yang sudah saya rekomendasikan dan itu bagus banget signalnya bagus terus yang ketiga direkomendasikan minimal saldo 200 dolar kenapa? biar aman dan misalkan loss masih bisa kompensasi karena kita kan mainnya kecil-kecil dan tercindanya kita cuman kecil cuman 10 juta per bulan atau sekitar seribu seribuan seribu dolar dan disarankan kompensasi maksimal level 2 insyaallah kalau main di golden moment aja gak akan patah pasti kok saya bisa jamin kayak gitu terus kalau sudah capai target stop trading jaga hati dan emosi disiplin gitu terus trading hanya ketika hati senang mood bagus dan market on target gitu ya terus mulai trade dengan berdoa dan akhirnya dengan beri syukur Alhamdulillah kita praktikan lah sekarang cari momen-momen 3 momen pertama 3 dolar ini ada gap gak bagus saya gak mau main gap kita pun posisi di kripto aja bagus kripto atau indeks golden moment boy ini boy golden moment boy golden moment boy all in all in ini all ini gak ada sumber belas yang mendekati ini nih golden moment juga nih golden moment mantep nih mantep mantep gitu cari momen lagi ini harusnya 3 dolar ya pertama kalau lama cari market yang lain dulu aja gak apa-apa pen cepet kayak gitu kok gak naik buka ya kok tutup kabin sih kita gak tutup kabin ini oh iya loh tutup loh ada apa ini gak gak seneng aku marka-marka gini-gini coba cek gak bagus cari momen ada gak gak ada cari momen cari market lagi yang ada momen oh iya loh oh iya sih nah ini nih market-market ini loh market apa namanya itu zebra pakai RSI 5 TF 15 on posisi ketika menyentuh-menyentuh atas sama bawah cek cek tapi game-game baik x1 index bukan gak gak ada yang buka ya ya ampun ini 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 wala gak sidok gak sidok 1 2 3 4 nya belum merah gak jadi savage udah berapa menit 4 menit posisi ketika ada momen-momen aja aman ini momen RSI ini eh salah 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 SMA 1 ini aja tadi bukan ya tadi ini ya TF 15 kita cari yang syafiknya di SMA TF 1 menit ini golden momen saya mere cd 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 abang belum abang nama golden momen boy si boy nunggu candle berwarna merah boy abang nama tuh candle berwarna merah boy abang anas elah ini kok merah-merah sih nah dar eh kok gak jadi ngelowek sih gak jadi gak jadi buka semoga aja abis ini hijau jika ini nih momennya nih momennya nih udah mau nyucuk ini sama juga nyucuk lah ini loh rek nyucuk ini juga nyucuk kalau udah nyucuk ini pasti ini momen all in bro momen all in huru tapi gak apa-apa kita ikut dulu aja nanti aja 5,1 momen all in tenang bos ini bos ketmang kita dapat momen all in bos 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 momen all in bos ini lagi di kantor jadi bikin videonya ini tapi ini belum di edit loh 19.02 tanggal sekarang jam 12 siang mbakku melok mbakku melok nunggu momen satu lagi sekali lagi tadi 5,1 ya eh tadi tiga ya sekarang 5,1 serai habisin open posisi nunggu momen aja gak apa-apa santai aja cari mau cari market lain saya mau berserangan tapi ini masih buka ini masih belum golden momen open posisinya ketika kendal peruruan hijau aja atau agak memanjang kendal hijau memanjang itu nanti lebih mantep yang pertama ini sudah menyentuh RSI 5 menyentuh karena sebelumnya gak ada yang lebih panjang ini insyaallah yang ini bakal merah kayak gitu dan SMA juga mau bersilangan bersilangan yang tiga berapa 8,7 oke 8,7 nah kan bersilangan kan dan ini tadi sudah menyentuh RSI nya jadi kita dapat pucuk kita dapat pucuk dan bagus gitu jadi ini momen RSI gitu 8,7 kita ikuti tabel aja band aman band mantep oke harum harum cek lagi cari momen lagi di semua market nih momen lagi nih thread ini mau momen perpotongan nih kayak gitu meskipun ini merah ini merah sampai detik 00 karena ini ada golden moment tapi ini abis ini pasti dia bakal hijau yang ini bakal hijau bakal hijau kayak gitu jadi kita tunggu aja ini golden moment nih eh tunggu sih cuman garis tak garis cek ini kalau lempeng oh iya bukan bukan momen bukan momen ya ini garis cek ya garis cek itu gak momen tapi insya Allah ini bakal profit karena SMA sudah mau bersilangan kayak gitu haa bersilangan toh hijau ini merah toh merah ini pasti cek di hijau bersilangan itu momen tapi bukan momen all in ya momen all innya ketika ini tadi ini gak ada momen all in disini ini gak gak bareng momen all in atau ilmu ngelawa itu berbarengan gitu ya oke ini OP3 satu sesi udah jadi pokoknya kayak gitu cari momen-momen toh gitu rek cari momen-momen toh dan insya Allah bakal profit konsisten Alhamdulillah oke I love you selamat bertrading sukses untuk anda dari saya Revasnan Watutulis Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi